Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan menjelaskan tentang pengawet makanan yaitu asam laktas dan garam dapur Perkenalkan nama saya Nadila Tulumah dengan dosen pengampu saya Bapak Samik SSI MSI selaku dosen mata kuliah kimia umum Materi yang akan dibahas adalah pengertian asam laktas dan garam dapur manfaat asam laktas dan garam dapur penyalahgunaan asam laktas dan garam dapur Pengertian asam laktas Asam laktas dengan nama IUPAC asam 2-hidroksipropanoat CH3-CHOOH-COOH dikenal juga sebagai asam susu Adalah senyawa kimia penting dalam beberapa proses biokimia Secara struktur, ia adalah asam karboksilat dengan satu gugus hidroksil yang menempel pada gugus karboksil Dalam air, ia terlalu lemah dan melepas proton haples Membentuk ion laktas, asam ini juga larut dalam alkohol dan bersifat menyerap air Ini adalah salah satu Ini adalah gambar dari gugus asam laktas Sifat asam laktas Rumus kimianya C3H6O3 Masa molarnya 90,8 gram per mol Titik leburnya 53 derajat celsius Dan titik didihnya 112 derajat celsius Pengertian garam dapur Garam dapur adalah sejenis mineral yang dapat membuat rasa asin Biasanya garam dapur tersedia secara umum Adalah natrium klorida atau NACL Yang dihasilkan oleh air laut Garam dalam bentuk alaminya adalah mineral kristal Yang dikenal sebagai batu garam atau helit Salah satu hal penting yang perlu dikaji mengenai garam Ialah tentang struktur kristalnya Ini adalah gambar NACL Dan yang hijau ini adalah CL-nya Dan yang abu-abu ini adalah NA-nya Semakin murni garam, maka semakin putih bersih warna kristalnya Namun semakin banyak pengotornya Warna garam juga semakin buram sesuai warna pengotornya Hal ini karena struktur kristal garam akan berubah jika terdapat banyak pengotor Sehingga warnanya menjadi tidak putih bersih lagi Kegunaan asam laktat Asam laktat untuk fermentasi pada makanan Fermentasi asam laktat merupakan salah satu metode untuk mengawetkan makanan Fermentasi asam laktat Menggunakan bakteri penghasil asam laktat Seperti bakteri Lactobacillus, L. plantarum, L. caceae, L. paracaceae, dan L. rhamnus Serta beberapa jenis ragi Fermentasi asam laktat yang memanfaatkan mikroorganisme baik Tersebut biasanya dilakukan untuk mengelola beberapa jenis makanan Mulai dari susu, biji-bijian, hingga buah dan sayuran Prosesnya Cara paling sederhana untuk melakukan fermentasi asam laktat adalah Dengan mencuci makanan yang menggandung bakteri asam laktat alami Seperti kol atau mentimun Lalu merendamnya di dalam air garam Setelah itu, makanan tersebut disimpan di dalam wadah bersih yang tertutup Bakteri asam laktat kemudian akan mencegah gula dalam makanan menjadi asam laktat dan karbon dioksida Zat tersebut membuat oksigen di dalam wadah berkurang dan membuat makanan menjadi asam Sehingga mendukung pertumbuhan bakteri penghasil asam laktat Sekaligus mencegah pertumbuhan bakteri atau jabur berbahaya penyebab penyakit Setelah itu, makanan yang terfermentasi biasanya disimpan di tempat yang dingin Untuk memperlambat fermentasi lebih lanjut dan mencegah pembusukan Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan fermentasi asam laktat berkisar dari beberapa hari hingga bulan atau bahkan tahun Ada beberapa alasan mengapa fermentasi asam laktat dicilih sebagai salah satu metode mengawetkan makanan Di antaranya, memerlukan biaya yang lebih rendah dibandingkan membengkukan atau mengalengkan makanan Memperkaya rasa, tekstur, dan aroma makanan Mencegah pertumbuhan mikroorganisme berbahaya dan pembusukan makanan Membuat makanan lebih awet dan lebih lama disimpan Membuat makanan menjadi lebih mudah dicernak Selain itu, beberapa studi mengatakan bahwa makanan hasil fermentasi asam laktat juga baik bagi kesehatan Maka, makanan hasil fermentasi dipercaya dapat memelihara kesehatan jantung dan otak Mengurangi resiko kanker Meningkatan kebalan tubuh Serta mengurangi resiko peradangan, diabetes, dan obesitas Makanan hasil fermentasi asam laktat itu adalah kimchi, tempe, miso, dan yogurt Dan sayur asin atau sulfur Ini adalah contoh gambarnya Kegunaan garam dapur Bumbu dapur yang satu ini telah lama digunakan untuk mengawetkan makanan Agar tak cepat busuk Bahkan sebelum muncul teknologi modern seperti kulkas Penggunaan garam pada makanan dapat mengurangi kelembapan pada makanan Serta mencegah perkembangan biakan mikroba yang dapat menimbulkan berbagai penyakit Garam digunakan untuk mengawetkan sayuran dengan cara mencampurnya dengan air Metode pengawetan makanan dengan air garam biasanya dilakukan untuk membuat acar Penyalahgunaan asam laktat Apa yang akan terjadi jika produksi asam laktat pada tubuh meningkat? Atau apa kondisi ini yang berbahaya? Jawabannya adalah Jika kelebihan asam laktat diakibatkan oleh olahraga itu tidak berbahaya Karena setiap orang memiliki ambang batas kemampuan dalam melakukan aktivitas fisik Namun, ambang batas tersebut bisa meningkat seiring kita melatih tubuh dengan berolahraga secara teratur Ambang batas juga bisa menjadi tolak ukur seberapa sehat jantung dan kondisi pembuluh darah seseorang Ketika kita berolahraga lingan dan masih di bawah ambang batas laktat Maka asam laktat yang akan diproduksi pun sedikit Tubuh pun menjadi lebih mudah melenyapkan asam laktat Tetapi ketika intensitas olahraga ditambah Produksi asam laktat akan meningkat dan membuatnya menumpuk di darah dan otot Kondisi tubuh yang terlalu lemah Tubuh akan kesulitan menghilangkan kadar asam laktat tersebut Meski tidak berbahaya Anda akan merasakan ketidiknya manan dan nyeri pada otot Akibat penumpukan asam laktat Selain itu, asam laktat juga menumpuk Dan juga akan meningkatkan detak jantung dan membuat seseorang seakan-akan kehabisan nafas Anda bisa mengurangi nyeri otot dengan melakukan pendinginan setelah berolahraga Hal tersebut bisa membantu mengurangi kadar asam laktat seiring menurunnya detak jantung Anda Berbeda jika dosis laktat disebabkan oleh suatu kondisi kesehatan Kerusakan terjadi pada Kerusakan jaringan bisa terjadi Kadar asam laktat yang terlalu tinggi juga bisa menyebabkan tubuh Juga bisa membahayakan tubuh Sehingga mengancam jiwa Gejala dan penyebab tubuh kelebihan asam laktat Kelebihan asam laktat di dalam tubuh atau asidosis laktat Dapat menimbulkan beberapa gejala umum Contohnya kelelahan Setelah jantungnya cepat Keram atau nyeri Tubuh terasa lemah Diare Naksu makan berkurang Dan sakit kepala Asidosis laktat bisa disebabkan oleh keracunan alkohol Desidrasi berat Atau mengonsumsi obat-obatan untuk penyakit TB Atau diabetes Serta karena tubuh kekurangan vitamin B1 Atau mengalami ganggungan metabolisme Kelebihan asam laktat di tubuh yang tidak segera ditangani Dapat menimbulkan beragam komplikasi Antara lain Meningkatnya beban kerja jantung Yang disertai penurunan pH darah Gangguan irama jantung Dan yang terparah adalah kehilangan nyawa Penyalahan guna garam dapur Garam sudah menjadi bagian yang sulit dipisahkan dari hidup kita Sehingga Kelebihan kadar garam di dalam tubuh bukanlah sesuatu yang terjadi Padahal Ada beberapa penyakit yang dapat muncul Jika kita terlalu banyak makan garam Meski begitu Bukan berarti kita tidak boleh mengungsi garam sama sekali Menjaga Hadarnya adalah hal yang terpenting Sebab garam tidak memiliki Juga memiliki Beberapa manfaat untuk tubuh kita Seperti sodium Yang dibutuhkan untuk menjaga Kesimbangan sairan di dalam tubuh Dan berperan menjaga fungsi saraf dan hot Banyak makan garam bisa menyebabkan darah tinggi Tetapi ternyata Ada juga penyakit lain yang bisa disimbulkan Karena mengkonsumsi garam berlebih Yaitu penyakit gantung Dhinggal kronis Osteoporosis Kanker Hipernatremia Dan gangguan saraf Sekian yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton